mengabarkan bahwa hari ini saya ditelepon oleh klien saya Saudara Bambang Tri Mulyono yang sedang menginap di Hotel Sofian Tebet kabarkan menjadi Direkturat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Saudara Bambang Tri dan kemudian dibawa ke Direkturat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri Assalamualaikum Wr. Wb barusan itu suara Khosinuddin kuasa hukum Bang Bang Tri mereka mulai kemudian tidak tahu ketakutan tidak tahu mempersiapkan diri akan melawan foto-foto mulai bertebaran dukung Bang Bang Tri Mulyono dikadang-kadang kita berpikir keras disini karena menerangkan sebagaimana canggihnya kepada mereka mereka tetap tidak akan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian penegak hukum menangkap Bang Bang Tri adalah kebenaran tetap mereka akan menganggap bahwa itu adalah kekeliruan apapun argumentasinya tetap akan menganggap setukai lagi bahwa itu adalah kekeliruan karena sedari dulu dia misal sekarang meminta untuk secepatnya proses pengadilan di dalam rangka menuntaskan kasusnya urusan gugatan ijazah nanti kalau sudah diputuskan mana kalah hakim memutuskan bahwa Bang Bang Tri lah yang salah saya yakin mereka tetap tidak akan percaya mereka akan menganggap bahwa pengadilan lah yang salah pengadilan yang keliru pengadilan lah yang berpihak krejim jadi untuk melawan orang-orang seperti ini baiknya diapakan ya kira-kira ditertawakan atau seperti apa karena satu kali lagi mereka bukan para pencari kebenaran tetapi para pencari pembenaran anggapan mereka apa yang mereka tuduhkan adalah kebenaran padahal kebenaran itu bisa diuji kebenaran itu setelah lagi bisa diuji nah sekarang Bang Bang Tri ditangkap karena kasus ujaran kebencian karena kasus penodaan agama penistaan agama kalau misal ini berkaitan dengan buku yang dituliskan oleh Bang Bang Tri atau kalau ini berkaitan dengan podcast Bang Bang Tri dengan Sugik Nuraharja yang sempat viral melakukan sumpah mubahalah saya kira untuk aparat kepolisian penegak hukum jangan hanya menangkap Bang Bang Tri banyak orang lain yang kemudian juga mempercayai apalagi membagikan apalagi mengundang apalagi mengapresiasi apalagi mendukung penuh langkah Bang Bang Tri ini juga saya kira harus diproses secara hukum misal yang pertama naik di podcast Sugik Nuraharja melakukan sumpah mubahalah ya minimal Sugiknya karena dia memberikan ruang untuk orang yang tidak jelas berbicara membuat kegaduhan para peliharun pun sama memberikan ruang untuk membuat kegaduhan satu kali lagi bukan para pencari kebenaran tetapi para pencari pembenaran karena pada akhirnya apapun yang diputuskan oleh pengadilan apapun yang dilakukan yang diputuskan oleh para penegah hukum kita dipandangan mereka pasti salah so pasti salah lantas mereka akan mencari kebenaran di mana mereka mempercayai kebenaran di mana gitu loh disini kita kadang-kadang harus berpikir keras untuk kemudian melawan mereka untuk kemudian mengimbangi narasi-narasi busuk mereka disini satu kali lagi kita mesti berperan karena kalau kita tidak bersuara dengan narasi-narasi yang mereka mereka sampaikan itu mereka akan seenaknya seenaknya tuduh sana tuduh sini coba bayangkan setiap kali lagi nopel bakmumin teriak-teriak di pinggir jalan begitu meyakininya apa yang diucapkan oleh bang-bang tri sebagai Jokowi ijazahnya palsu ibunya palsu bapaknya palsu aku yakin dia meyakini itu karena orang yang menyerang pemerintah orang yang menyerang Jokowi ibarat pandangan mereka adalah pahlawan padahal gak tahu satu kali lagi saya punya pandangan bahwa bang-bang tri itu sengaja dijadikan umpan untuk disantapkan untuk sengaja dihadap-hadapkan kasihan sebetulnya saya kepada bang-bang tri serius lihat aja lah kita bukan menghina secara apalah ya kasihan melihat bang-bang tri kasihan dia korban ambisinya dia korban kegagalan dalam hidupnya beberapa kali dia bercerita tentang istrinya yang dihamili istrinya trauma gak mau menerima lagi bang-bang tri kemudian bang-bang tri menyalahkan Jokowi karena urusan keluarga berapa kasus kemudian perceraian apakah harus disalahkan Jokowi gak introveksi diri aneh juga kalau segala sesuatu kemudian salahnya Jokowi yang melakukannya Jokowi urusan rumah tangga kegagalan di dalam rumah tangga salah Jokowi memang luar biasa kita akan lihat perkembangannya saya lagi tunggu keterangan dari aparat kepolisian katanya mau jumpa pers malam ini jam 19.00 cuma sampai detik ini saya belum melihat beritanya mungkin ditunda karena ada berita Lestri kejora yang sibilarnya itu sudah ditangkap ya diteresangkakan sudah pakai baju tahanan mungkin media belum mengangkat statement aparat kepolisian karena tertutup oleh berita Lestri kejora dan si Rizki bilar itu ya tapi satu kali lagi sudah jelas sekarang bang-bang tri ditahan dan mereka membentengi entah nanti kita lihat aja ya argumentasi-argumentasi mereka akan seperti apa tuduhannya kepada para penegak hukum kepada aparat kepolisian yang menangkap bang-bang tri pasti bakal mereka menggunakan narasi buruk untuk urusan ini dan pemerintah dan aparat penegak hukum dan aparat kepolisian pasti bakal disalahkan disini tapi kita akan cukup tertawa aja kalau pada akhirnya mereka berteriak-teriak sep bang-bang tri sep bang-bang tri sep bang-bang tri dan satu lagi yang tadi saya sampaikan mohon kepada aparat kepolisian kalau memang banyak pihak yang terlibat di dalam di dalam kegoplokan bang-bang tri ini diciduk juga pak jangan sampai dibiarkan ya jangan sampai dibiarkan nanti yang membuat pitnah preming busuk juga saya kira mesti diamankan pak mesti diamankan karena bakal banyak preming-preming busuk pada para kepolisian khususnya para penegak hukum yang menangkap bang-bang tri setelah ini dan saya mohon untuk dipantau juga mereka pak karena kalau mereka-mereka gak dipantau kegaduhan ini bakal terus berlanjut sampai kapanpun gak bakalan berhenti harus diambil satu persatu dibuatkan efek cerah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum